Kenapa sih zaman sekarang banyak tabung gas yang nggak muat di regulator? Jawabannya karena mayoritas tabung gas tersebut salah cetak. Nah, salah cetaknya di mana? Di bagian valve-nya, Sobat. Loh, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, karena memang saya sendiri berulang kali menemukannya. Di mana saat saya ukur menggunakan jangka sorong, ternyata valve-nya kebesaran. Nah, selisihnya bahkan hampir mencapai 2 mm. Di mana efeknya? Ya, tentu saja saat kita pasang regulator ke tabung gas, itu akan terasa sempit banget. Dan ini nggak pandang merek lho ya. Bahkan merek yang sekelas harganya Rp. 300-400 ribu juga mengalaminya. Dan titik kesalahan cetakannya dikarenakan valve-nya ini terlalu besar hasil bubutannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakali tabung gas yang kesempitan atau kebesaran tadi? Simple. Nah, tapi sebelum saya sebutkan, bagaimana cara mengakalinya? Saya kasih tahu dulu, solusi ini hanya kemungkinan berhasilnya 50-50. Dan hanya bisa diterapkan oleh regulator yang memang sudah anti-bocor atau punya fitur anti-bocor. Nah, caranya cukup kita lepas saja karet tabung gasnya. Nah, dikarenakan regulator anti-bocor itu sudah pastinya punya sil di bagian dalam, jadinya nggak akan mengalami yang namanya kebocoran. Tinggal lagi, apakah berhasil atau tidak, ya tergantung hasil bubutannya. Kalau terlalu parah besarnya, ya nggak akan bisa. Nah, lalu bagaimana langkah berikutnya? Kalau ternyata tetap tidak bisa, atau mungkin kalian masih menggunakan regulator yang biasa, yang hanya punya satu pengunci? Nah, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah langkah terakhir, tukar tabung gasnya. Nah, untuk itu, pada saat kalian lepas plastik segelnya, jangan langsung dibuang biar ada bukti. Dan kalian bisa bercerita pada penjual gas, misalnya ke pangkalan atau ke warung. Dan diharapkan juga ya semua pihak turut serta ya memahami kejadian yang memang benar-benar terjadi. Jadi, akan beberapa atau mungkin banyaknya tabung gas yang falknya kebesaran. Di mana kejadian ini, ya boleh dibilang kalau untuk di Indonesia masih lumrah ya. Karena tabung gas kita kan standarisasinya, pengerjaannya banyak masih dilakukan oleh manusia. Jadi, tingkat toleransi kesalahan itu pasti ada. Dan sebenarnya ini bukan hanya tugas kita, tapi terlebih juga tugas para pabrikan rekanan Pertamina. Nah, kita semua tetap harus memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka juga tentunya melalui kritik. Nah, bagaimana dengan kalian yang menonton video ini? Apakah kalian juga pernah merasakan hal yang sama? Mendapatkan tabung gas yang ukurannya kebesaran? Silahkan ketikkan di kolom komentar di bagian bawah video ini ya. Dan jangan lupa, tetap aman dan jaga keselamatan saat memasak menggunakan perangkat kompor gas.